Hai Sobat Plain Semen 7 Saat ini saya sedang berada di tempat persemayan bibit tanaman kopi dan pala Yang pada bulan November tahun 2022 telah dilakukan penanaman biji Kondisi saat ini pertumbuhan tidak secara homogen Bertumbuhnya karena disebabkan oleh beberapa faktor Yaitu yang pertama tidak sempat melakukan pembersihan gulma Dan baru sempat pada saat ini saya melakukan pembersihan gulma Dan faktor yang kedua adalah cuaca atau iklim Yang sering hujan sehingga ada beberapa biji pada tanaman kopi dan pala membusu Inilah beberapa contoh tanaman bibit kopi yang pertumbuhannya tidak homogen Pada video ini saya akan menunjukkan juga Ciri-ciri bibit tanaman yang masa stadium serdadu Seperti ini yang masih ada kelopak bijinya Untuk yang sudah berdaun atau yang sudah mekar Itu biasa kita sebut dengan stadium kepelan atau kecamba yang sudah mekar Biasanya pada umur 2-3 bulan 2,5-3 bulan Untuk tanaman pala Kita akan melakukan pemindahan ke polybag Dengan ciri-ciri daun Daunnya sudah mulai menua Untuk penampakan seperti video ini Kita belum bisa melakukan pemindahan bibit Karena yang ditakutkan akan tanaman tersebut menjadi stres Untuk video selanjutnya Akan saya tunjukkan Inilah bibit tanaman pala dan kopi yang sudah saya pindahkan ke polybag Dengan ciri-ciri daun pala sudah tua Dan daun kopi sudah mekar Atau sudah mencapai stadium kepelan Dan pada umur sekitaran 2 bulan lebih 2,5 bulan Dihitung dari pada bulan November tahun 2002 Inilah penampakannya Terima kasih Terima kasih